Bunda Korla kerja di McDonald's, Jakarta. Memiliki agenda dan jadwal konser yang padat selama di Indonesia. Bunda Korla menyempatkan dirinya untuk bekerja di salah satu gerai McDonald's Indonesia di Jakarta. Memiliki banyak penggemar di Indonesia. Kehadiran Bunda Korla selalu menarik perhatian dimanapun dia berada. Sore ini tanggal 29 Januari tahun 2023, Bunda Korla akhirnya mampir ke salah satu gerai McDonald's di Jakarta. Berlokasi di Hermina, Mampang, Jakarta Selatan. Tanpa pengumuman sebelumnya, gerai McDonald's Mampang langsung heboh dipenuhi oleh histeria dari penggemar Bunda Korla yang sedang makan di sana. Bunda Korla yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai di McDonald's Hamburg, Jerman, datang menggunakan seragam McDonald's Indonesia yang aksinya ini disayangkan secara live lewat akun resmi Instagram dan TikTok McDonald's Indonesia. Karena animo pengumar yang tak terbenjung, Bunda Korla sempat kesulitan saat melakukan pekerjaannya di sana. Tapi dirinya tetap ramah menanggapi permintaan foto dan kapaan dari pengumarnya. Di sana, Bunda Korla sempat belajar membuat ayam goreng atau fried chicken yang tidak dia temukan di McDonald's, Jerman. Ia langsung turun ke dapur, mengaduk potongan ayam di dalam tepu McDonald's sebelum menggorengnya. Ia juga sempat menggoreng kentang, menyiapkan pesanan pembeli dengan menaruh telur orak arit, ayam goreng, hingga nasi putih untuk pesanan drive-thru. Tak hanya itu, dirinya sempat mengantarkan pesanan makanan langsung untuk pengunjungnya makan di tempat, membuat es krim McClurie, hingga mengantarkan minuman. Ketika ditanya apakah ia akan tetap bekerja di McDonald's, Jerman, Bunda Korla beri jawaban yang cukup mengejutkan. Aksi Bunda Korla kerja dadakan di McDonald's, Jakarta, ini ditonton lebih dari 19.000 pengguna Instagram di akun McDonald's Indonesia, dan 75.000 pengguna Instagram di akun Bunda Korla.